Kalau gitu sekarang saya minta otokritik dong untuk partai Anda. Apa? Apa yang bisa dikritik dari PSI, dari kadernya? Kalau Anda berani berbeda dengan partai. Otokritik dong? Harus mulai lebih merapatkan barisan lain lagi untuk mempersiapkan pemilu 2019. Itu saran, bukan kritik. Oh, saran ya? Itu saran. Bagaimana? Apa? Ada? Ada, ada. Oke, eee... Dipikirkan dulu saya lempar ke yang lain. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Halo semuanya, selamat datang di masa Tustafa. Kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikkan dan juga informasi terkini di tanah air. Tak bisa bedakan kritik dan juga saran, Ketua Umum PSI giring jadi tertawaan di mata Najwa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI jadi bahan tertawaan netizen Usaita fokus menjawab pertanyaan Najwa Sihab di mata Najwa. Bagaimana tidak, dalam video tersebut giring tidak bisa membedakan mana saran dan juga kritik. Konten itu sebenarnya sudah lama terbit dan juga beredar. Anehnya, kini muncul lagi di media sosial. Isinya seperti ini. Berani beda dengan partai? Giring pun menjawab, berani, berani banget. Karena itu sudah komikmen saya ketika masuk ke PSI. Bahwa begitu sudah masuk ke gedung DPR, saya sudah miliknya rakyat dan PSI juga sudah tahu itu. Najwa pun bertanya, kalau gitu sekarang saya minta auto kritik dong untuk partai Anda. Giring menjawab, oke no problem. Apa? Apa yang bisa dikritik dari PSI dan juga kadernya, kalau Anda berani berbeda dengan partai? Auto kritik dong? Giring juga menyebut, menurut saya yang harus dikritik dari PSI untuk saat ini adalah harus mulai lebih merapatkan barisan lagi untuk mempersiapkan pemilu 2019. Lalu, Najwa siapun mengatakan, itu saran, bukan kritik. Giring pun menjawab, oh itu sarannya. Najwa pun menimpali, itu saran. Giring dan penonton pun tertawa, terlihat wajah Giring langsung berubah saat ditegur Nana. Nana pun menjawabnya, yaitu bagaimana? Giring menjawab, apa? Apakah ada kritik? Giring menjawab, ada, ada, oke. Dan ia pun lama menjawab, Nana menanggapi, dipikirkan dulu saya lempar ke yang lain, saya lempar ke yang lainnya. Semenjak terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PSI, Giring memang doyan jadi bahan yang viral. Bukan karena prestasi, melainkan karena pernyataannya yang kontroversial. Jadi mahasiswa Paramadina 18 tahun juga belum lulus. Giring ternyata sudah di DO dua kali. Universitas Paramadina angkat bicara soal status pendidikan Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha Jumaryok. Ia diketahui dropout atau DO, atau dikeluarkan dua kali dari universitas yang didirikan oleh Nurholis Majid alias Cak Nur tersebut. Ia benar, statusnya DO dua kali. Begitu kata Direktur Akademik Universitas Paramadina Aris Subagyo kepada redaksi Republika.co di Jakarta pada selasa 28 Desember yang lalu. Aris juga menjelaskan Giring tercatat sebagai mahasiswa di program studi hubungan internasional tahun 2002. Dia terdaftar sebagai lulusan SMA Negeri 34 Jakarta. Namun pada tahun 2011, ia harus dikeluarkan dari kampus tersebut. Saat itu yang menjadi rektor Universitas Paramadina adalah Anis Rashid Basweran. Lima tahun kemudian, menurut Aris, Giring kembali mendaftar sebagai mahasiswa. Hanya saja ia tidak aktif kuliah hingga tahun 2020. Berarti ia sudah tercatat selama 18 tahun sebagai mahasiswa Universitas Paramadina. Dia daftar lagi di tahun 2017 dan kami keluarkan di semester genap tahun 2020-2021. Ujar Aris Menurut Aris, alasan Giring harus di DO adalah karena yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi sebagai mahasiswa di beberapa semester. Pihak Universitas sudah mencoba menghubungi Giring yang tidak masuk dalam dua semester berturut-turut. Apabila mahasiswa itu tidak bisa dikontak ataupun merespon, Sambungnya, kampus juga tidak segan untuk mengeluarkannya. Langkah itu merupakan sebuah bentuk ketegasan dari kampus. DO pertama dan kedua Giring karena ia tidak aktif di beberapa semester. Mungkin yang DO pertama dia sibuk ben, tapi untuk alasan pribadinya saya tidak pernah tahu. Yang jelas tercatat di universitas ia tidak aktif selama beberapa semester berturut-turut. Hanya saja, kata Aris, sosok Giring tidak memiliki catatan buruk selama berstatus sebagai mahasiswa Universitas Paramadina. Giring juga tidak aktif dalam berbagai kegiatan kampus kecuali sebagai pengisi acara saja. Kalau aktif di kampus, tahu saya paling isi acara kampus. Tapi dari catatan akademik, dia tidak ada masalah. Isu status pendidikan Giring menjadi perbincangan publik, khususnya warganet setelah ia menyampaikan pidato yang diduga telah menyinggung Gubernur DKI Jakarta, Anies Basweran. Di Twitter, akun adenggalpamukti mengunggah sebuah bukti jika Giring memang tidak lulus ketika kuliah. Dia menunjukkan status mahasiswa Giring yang dikeluarkan dari Universitas Paramadina. Sebelumnya, Giring memberikan kritik yang mengarah pada Gubernur DKI, Anies Basweran. Anies merupakan rektor Universitas Paramadina periode 2007-2015. Giring juga mengatakan generasi muda saat ini adalah orang-orang yang optimistis. Namun hal tersebut akan terancam jika Indonesia dimimpin oleh sosok yang memiliki rekam jejak menggunakan isu Sarah untuk menjadi pemimpin. Giring juga tidak mengungkapkan suai apa sosok yang dimaksud, hanya saja ia menegaskan Indonesia akan sulam jika dimimpin oleh orang seperti itu. Kemajuan juga tidak akan hadir jika bangsa ini dimimpin oleh sosok yang menggunakan politik identitas. Belakangan ini video ketuaman PSI Giring Ganesha di momen puncak hari ulang tahun ke-7 pada Rabu 22 Desember yang lalu viral di media sosial. Pada video pidatonya itu, ia disebut mengindir sosok Gubernur DKI Jakarta, Anies Basweran. Namun publik bukannya simpati, namun melayangkan berbagai ketidaksetujuan dengan ungkapan Giring di pidatonya. Hal ini yang membuat Giring menjadi bulan-bulanan warganya di sosial media. Pada unggahan akun Twitter terbaru, menampilkan status pendidikan Giring di Universitas Paramadina. Pada cuitan oleh akun Twitter, Ed Ingal Pamukti menunjukkan bahwa Giring Ganesha Dumaryo atau Giring sempat menempuh pendidikan di Universitas Paramadina. Ia mengambil S1 jurusan ilmu hubungan internasional. Pada gambar tangkapan layar website PDDiktik, kemendikbud, status Giring merupakan mahasiswa pindahan. Namun ia kemudian dikeluarkan dari universitas tersebut. Sementara pada kolom komentar, seorang warganya dengan akun Ed D2 Patriardi menunjukkan profil Anis di laman yang sama. Anis Rashid Perspiran juga memiliki hubungan kampus dengan Giring, yakni sama-sama di Universitas Paramadina. Keduanya juga berada di program studi yang serupa, yakni di ilmu hubungan internasional. Bedanya, Anis menjabat sebagai lektor dan juga dosen tetap di universitas tersebut. Mungkin si Giring dendam? Tulis akun tersebut mengacu pada hubungan Giring dan Anis. Cuitan itu mendapatkan berbagai respon dari warganet. Pantesan ya, Giring dendam banget sama Anis, tulis warganet lainnya. Oh, gara-gara ini jadi sering bilang Pak Anis ini pembohong. Imbu warganet lainnya, biasanya kelakuan berbanding lurus dengan masalah di kampus. Tulis warganet, lah ini bocah, kayaknya dendamnya udah lama sejak jadi mahasiswa. Timpal yang lainnya. Meski begitu, di sisi lain warganet juga ada yang menyanggah mengapa riwayat Giring disebarkan begitu saja. Giring sendiri mulai aktif di kampus Paramadina pada tahun 2004 hingga dropout tahun 2011. Sementara Anis Pasweda sendiri mulai mengajar di tahun 2007. Selain itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatul Jakarta, Pangisharwi Chaniago, menilai PSI punya kebencian yang begitu besar kepada gubernur DKI Anis Pasweda. Sehingga, serangan dan juga diskriminasi yang mereka lancarkan kepada Anis dianggap sebagai kritik sudah tidak fair. PSI hanya mencari-cari kelemahan Anis Pasweda dalam memimpin DKI Jakarta. PSI tidak melihat keberhasilan Anis. PSI saya pikir selama ini tidak fair, bukan lagi kritis, tapi lebih besar DNA kebenciannya kepada gubernur Anis. Tidak common sense kalau kemudian yang disorot kelemahan Anis, tapi tidak pernah menyorot keberhasilan dan mengapresiasi capaian Anis. Kata Pangish dikutip dari redaksi Senin 27 Desember. Pangisharwi berpendapat, PSI kerap menyerang Anis Pasweda padahal partai itu level nasional. Tetapi PSI tidak pernah melihat dan mengkritik kepala daerah lain, termasuk kepala negara Jokowi. Sikap kritis PSI kepada gubernur DKI Anis Pasweda sangat diskriminatif. Karena hanya pada Anis mereka kritik kepemimpin lain tidak. Juga tidak kritik pada Presiden Jokowi atas kebijakan yang tidak prorakyat. Pangisharwi juga mengatakan sikap politisi seharusnya mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang tidak benar dan mengakui keberhasilannya. Bukan malah menebar kebencian kepada seorang pemimpin. Politisi normal tentu saja lebih seimbang. Kalau buruk silahkan dikritik, tapi kalau ada yang sukses dan dianggap berhasil, mestinya tetap diapresiasi. Jadi itu rational choice. Bagi Pangish, pidato ketua PSI kiring Ganesha yang sering menuding Anis sebagai pembohong, hanya sebuah dagelan dan lelucon dari seorang ketua partai level nasional. Terakhir kemarin, dagelan dan lelucon ketua PSI yang level nasional, menyerang karakter yang ditujukan kepada Anis yang pernah dipecat Jokowi soal pemimpin pembohong. DNA kebenciannya terlihat sangat besar sekali. Begitu pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!